Mengasihi adalah sebuah kata yang mudah sekali untuk kita ucapkan, namun terkadang kita sulit untuk melakukannya. Mungkin kita sering mengucapkannya di dalam doa-doa kita, bahkan lagi-lagi rohani banyak bertemakan tentang kasih. Namun bagaimana sikap kita ketika orang-orang besar kita membutuhkan pertolongan kita? Mungkin orang tersebut orang tua kita, atau adik kita, kakak kita, atau barangkali juga tetangga kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita mengujurkan kasih itu kepada mereka dengan memberikan pertolongan? Atau kita hanya menonton saja? Atau barangkali juga kita ibar terhadap masalah dan pergumulan mereka? Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, perlu kita ingat bahwa kasih bukan hanya sekedar perasaan ibar saja, kasih juga bukan hanya sekedar konsep di dalam pikiran kita saja, kasih juga bukan hanya ucapan-ucapan kita saja, namun kasih itu harus terwujud di dalam tindakan nyata kita. Tentang hal ini, berulang kali Rasul Yohannes menekankan bahwa kasih itu merupakan buah dari seorang Kristen sejati. Hal itu sebagaimana yang dituliskannya di dalam 1 Yohannes 3 ayat 11, demikian firman Tuhan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kali ini juga Yohannes memakai contoh kisah dari Kain dan Habel, sebagaimana telah ada di dalam ayat yang ke-12, saya akan bacakan. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kemarahan karena cemburu telah membawa kain kepada tindakan membunuh. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ketika kasih absen dari kehidupan kain, akibatnya dorongan untuk melakukan tindakan kejahatan itu muncul, yaitu dengan membunuh adiknya Habel. Inilah contoh dari sebuah kegagalan dalam mengasihi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi kita perlu ingat bahwa kasih merupakan buah dari seorang Kristen sejati. Jadi mereka yang mengatakan dirinya sebagai orang Kristen, mereka yang mengatakan dirinya sebagai orang percaya, tentu harus hidup saling mengasihi. Jadi itulah bukti kekristenan sejati. Sekali lagi, itulah bukti dari kekristenan sejati. Jadi ketika orang-orang di sekitar kita tidak merasakan kasih kita, tentu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, macam apa kekristenan kita? Atau ketika orang-orang di sekitar kita tidak merasakan kasih dari kita, padahal kita sering mengatakan kasih, kasih, kasih. Tentu masalahnya bukan dari mereka, tetapi masalahnya di dalam diri kita sendiri. Jadi sudah yang terkasih, sekali lagi bahwa kasih itu bukan hanya berbicara tentang kata-kata, kasih juga bukan hanya dalam konsep pemikiran kita saja. Kasih juga bukan hanya berbicara tentang perasaan ibad, namun kasih harus sampai menyentuh orang secara nyata. Demikianlah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus telah mati untuk menembus segala dosa kita. Dia rela mati di kayu salib untuk mengasih kita. Seharusnya kita menerima maut, tetapi kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menembus dosa kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tentu teladan kita hanyalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus telah melakukannya, tentu kita juga harus melakukan, mewujudkan kasih itu dengan nyata kepada orang-orang di sekitar kita. Mengasihi bukan hanya melakukan tidakkan yang dramatis atau heroik, tetapi berbagi makanan dengan mereka yang kekurangan, berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan, itulah bukti kasih kita. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mengujudkan kasih itu dengan nyata di dalam hidup kita. Mari kasih yang sering kita katakan itu menyentuh orang secara nyata. Dan sebagai pesan terakhir, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-18, sebagaimana juga pesan Yohanes kepada kita. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan atau renungan pagi yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi ini, dan biarlah kami juga boleh mewujud nyatakan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Dan telah dan kami tentu hanya Engkau saja Tuhan yang telah menebus besa kami, karena bukti nyata kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.